Hai nih Dandi dimana kosan di Bogor di asrama Sulawesi dok sama Sulawesi Dina dimana saya dok saya ada di Bogor dokter di kosan kosan bagus dimana di rumah dokter di Nganjuk di rumah dokter di Tasik Tasik Sari saya lagi ada di Bogor dok di kosan kita mana tak juga sudah di hai 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 mana suaranya kecil banget ya aku yang aku yang lagi nggak denger atau suaranya kecil ya hisinya kecil suaranya kecil ketahuin sama dan gitu dok malah hilang John dimana John di rumah di Malaysia Malaysia mana perak perak safety mananti saya sudah di Bogor dok Yasmin di Serang di rumah Serang Friselsa di Sumatera Utara dok di rumah di Sumatera di rumah Haris di kosan dok di Bogor Maya mana ya di Madura dok Sumenap Sumenap Elisa di Malaysia dok perak ya Negeri Sembilan sebelah selatan Negeri Sembilan sebelah selatan Gina mana Gin di rumah dokter di Subang Kardila mana Dil di Bogor dok di asrama Minang siapa yang belum mewah Yuni mana nih narut dok Cilau di mana sih di Selatan dok di Bunggulang oke baik hari ini topiknya saya urut saya tukar ya kan kalau di jadwal itu kan pengenalan apa pemeriksaan gangguan reproduksi ya kayak biasanya pemeriksaan gangguan reproduksi itu saya minta setiap student itu membuat presentasi ya ini berapa orang 17 berarti ada 17 judul ya itu nanti 17 judul itu dibagi yang ada jantan ada yang betina bisa dilihat di kanal saya ya di sana ada dari kelompok-kelompok sebelumnya presentasi itu sekitar 10-15 slide ya nanti kasusnya kita bagi berdasarkan bagian dari organ ya kemudian nanti presentasi terus di apa ditayangkan di kanal saya nanti bisa dilihat materinya silahkan dicari dari jurnal ya dari jurnal bukan dari textbook dan bukan dari materi kuliah ya jadi supaya maksud saya adalah supaya pada saat adik-adik melihat ada gangguan reproduksi itu tidak hanya terbatas pada slide kuliah dari dosen saja supaya lebih lebar gitu ya kemudian hewannya tidak hanya di ruminansia saja ya semua hewan bisa ikan bisa burung bisa reptil bisa mana-mana saja ya oke jadi nanti supaya supaya hasanah seperti apa sih gangguan yang ada di alami oleh hewan-hewan itu ya karena kita akan kuliahnya kan reproduksi dan kebidanan tidak hanya hewan besar dan tidak hanya hewan kesayangan ya awalnya dulu memang di tim reproduksi itu dominan sekali sapi begitu mulai sekarang-sekarang mulai ada introduksi seperti di anjing kucing kemudian ya baru hewan kesayangan baru masuk dalam beberapa semester terakhir ini ya sebelumnya hanya di apa sapi mendominasi ya jadi harapan saya dengan ada apa saya minta untuk presentasi dari kasus dari jurnal nanti ada-ada itu lebih apa lebih lebih open lah ya varian dari jenis-jenis kasusnya oke ya itu nanti saya jadwal tanggal berapa itu ya ada di LMS kalau nggak salah hari empat hari Rabu apa hari Jumat hari Rabu kalau nggak salah hari Rabu tanggal hari Rabu dari Kamis ya hari Kamis sorry tanggal 25 dan kalau nggak salah kemudian kalau yang besok hari Rabu itu kita isi dengan inseminasi buatan ya oke baik bisa dicatat ya nanti detailnya nama dan nim nanti saya bagi kemudian nanti presentasinya biasanya saya undi pakai apa live ya undinya live jadi siapa yang dapat duluan siapa yang berikutnya karena itu gambling ya nanti kita lihat siapa yang duluan jadi harapannya semua siap mohon untuk slide-nya dibuat yang menarik ya karena nanti apa presentasinya akan terkenang saat sudah menjadi dokter hewan pasti ingat oh dulu saya apa presentasi gangguan dengan dokter ulum nanti bisa dilihat di YouTube ya oke baik kemudian hari ini saya mau share terkait ada pertanyaan Atau sudah jelas iya dong maaf tanya apa hari sari sari dina saja dina saja dulu ush takut semua kok sama PJ ya Din sari nya takut menele Din untuk presentasinya itu dilakukan hari tanggal 20 ya dok tang hari Kamis tanggal 25 tanggal 20 kalau di LMS itu kan deadline itu kan saya buka pengumumannya tanggal sekian ditutup sampai tanggal sekian karena ada jadi tugasnya harus diunggah di LMS untuk yang harinya ada tugas ya setelah kuliah nanti ada tugas nah tugasnya tidak saya buka dari jam 1 saya buka dari jam 3 begitu ya supaya apa kita lihat dulu apa perhatian terhadap kuliahnya atau enggak gitu ya oke dina ada lagi tidak ada itu aja dokter sar apa sar sama itu enggak bukan dok berarti kita tuh presentasinya satu pasus aja dok yang tentang di jurnal itu kayaknya kurang ya satu ya oh enggak nanya aja dok maksudnya jadi kayak tentang satu jurnal itu tapi kita presentasiin semuanya gitu dok jadi misalkan satu jurnal kasus A gitu ya kemudian enggak ada terapinya harusnya di jurnal selanjutnya supaya kasusnya itu tuntas dibahas di presentasi itu mulai dari diagnosanya cara periksaannya diagnosanya lanjut ya kemudian terapinya apa dan sebagainya differential diagnosanya apa kayak gitu ya jadi diperkaya tidak hanya terpatut hanya pada satu paper tetapi kasus itu satu paper utama kan ya nanti disupport paper yang selanjutnya yang serupa misalkan kasus di burung ada terjadi misalkan tidak bisa bertelur kenapa cara diagnosanya bagaimana kadang enggak disebutkan di paper itu cara diagnosanya bagaimana hanya langsung gejalanya ini kemudian dibedah nah kan perlu ada jurnal yang cara mendiagnosa terjadi kesulitan untuk bertelur itu misalkan segitu ya atau di reptil kan juga ada juga misalkan jadi disupport dengan sup paper sup paper untuk menyempurnakan kasus oke mana Sar oke yang lain ada lagi ya dok terima kasih mana yang lain ada lagi tidak ada Yulisa ada soalan tak ada macam pening tidak dok tidak ada tidak ada selepas ini ada lagi tak apa schedule order lecture tak ada atau sudah free enggak ada ini yang terakhir ini yang terakhir oke tetap semangat ya tadi sudah lepas break siang kan mohon maaf saya tadi lama di CS jadi delay meetingnya baik ya kita mulai saja ini siapa yang ngecat mohon izin ke kamar kecil oke silahkan hari ini saya mau berhenti tentang pencitran ultrasonografi pada organ reproduksi ya pada hewan non-ruminansia mudah-mudahan nanti kan juga ada bagian yang disampaikan oleh dokter jadi juga terkait dengan USG pada apa non-ruminansia mungkin ada yang samanya mungkin tapi tidak masalah ya bisa memperkaya ini dari versi saya kalau saya diamanakan untuk pencitran ultrasonografi apa yang sudah tampil ini ya apa selet selesai ya sudah dok oke baik jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang pencitran ultrasonografi organ reproduksi ini khusus organ reproduksi kalau non organ reproduksi banyak lagi ya ini hanya saya selek beberapa organ reproduksi saja jadi takutnya lupa jadi saya coba tambahkan pencitran USG dasar-dasarnya ya dasar-dasarnya sorry ini ada satu lagi sebenarnya tidak apa-apa nanti apa ada satu lagi di nomor enam itu tambahan ya saya tambahkan di ikan dan di gerbau tapi masih bagian dari organ reproduksi tapi supaya tidak fokus di organ reproduksi saja ada tambahan yang saya kira itu penting untuk diketahui baik ini dasarnya ya hanya mengingat kembali karena basicnya ada di radiologi veteriner sudah dapat di semester enam atau semester tujuh jadi disini contoh untuk pengguna pencitraan radiologi itu ada CT scan ada MRI ada ultrasound dan ada radiografi ya nah kalau kita khusus di ultrasonografi ini lebih murah daripada tomografi ya dan tidak ada radiasi kemudian gambarnya itu memang lebih rendah daripada tomografi tapi dalam efektifnya khususnya pada jaringan lunak itu oke ya tentunya cara menyorotnya ya OSG kan menyorot ya ibaratnya menyenter begitu tergantung teknisinya ya bisa enggak mengambil angle yang pas gitu pada organ yang akan dicitrakan kemudian umumnya digunakan untuk fetus ya kalau di manusia nanti kalau sudah menikah gitu misalkan wahyuni menikah kemudian hamil gitu kan biasanya langsung ke obscen itu commonly used di obscen ya OSG ini dan bisa apa di manusia digunakan untuk pemeriksaan ambil apa appendicitis pada anak-anak karena apa masih tidak apa tidak sebesar di manusia dewasa kalau anak-anak masih oke bisa untuk cek apa khusus buntu ya disana nah ini di hewan ini sudah digunakan ya khususnya kalau di hewan kesayangan sudah advance kalau di hewan ternak dan beberapa hewan yang lain sudah mulai introduction tetapi belum se advance di hewan kesayangan kalau yang lain nanti bisa dipaca untuk radiologi yang lain ini dasarnya adalah gelombang pantul ya atau ekor ini adalah ultrasonografi adalah teknik diagnosi pencitraan menggunakan gelombang yang ultra high frekuensi ya jadi gelombang suara ultra high itu sangat tinggi sekali tidak bisa kita dengar karena dia sangat tinggi bukan gelombang yang suara yang bisa ditanggap oleh telinga bukan dia lebih sangat tinggi sekali sudah mega bukan kilo tapi megahertz seribu kali lipat kemudian nah ini ada beberapa konsole ada yang stasioner ada yang mobil ada yang portable gitu ya transvisernya ada yang linier ada yang curve ada pass array untuk yang jantung kemudian mode mode-nya ada mode E ya ini sudah sudah enggak digunakan lagi maksudnya sudah tidak ada lagi ya sudah teknologinya sudah ke doppler kemudian mode dekontras ya kemudian mode degerak kontras itu yang hitam putih ya brightness mode mode dekontras kemudian mode degerak itu yang untuk melihat ini yang motion mode ya motion mode ini yang untuk melihat apa frekuensi di jaringan yang bergerak ya seperti jantung aorta begitu kita bisa melihat kemudian doppler itu untuk melihat aliran ya jadi aliran darah itu kenapa bisa berwarna merah atau biru itu terkait dengan arah dari pantulan ya bisa arteri bisa bergerak tapi itu dilihat dari arah pantulan yang bergerak kalau mendekati probe atau transducer itu berwarna merah ini merah ini mendekati transducer kalau yang warna biru itu arahnya menjauhi ya oke jadi apa gelombang pantul ya ini sebenarnya mirip dengan radar jadi ekor yang ditangkap menghasilkan gambar ada istilahnya hipoekoik anekoik dan hiper hiper itu yang putih ya kalau an itu hitam biasanya cairan kalau hipo ya jaringan otot gitu ya nah ini transducernya apa ini transducernya yang curve ya yang jembung oke kemudian untuk pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif kalau kualitatif kita langsung lihat saja ya dari pengamatan langsung dari video atau movie yang diambil pada saat pencitraan kita bisa lihat atau kuantitatif atau terukur ya dengan angka pengukuran bisa langsung pada instrumennya atau konsolenya di freeze kemudian diukur atau tergantung modenya ya atau bisa juga kalau pasiennya buahnya atau penelitian ya sampelnya buahnya itu kan enggak bisa satu juga diukur biasanya diukurnya setelah gambar terkumpul baru diukur menggunakan di laptop ya kita biasanya menggunakan image j untuk mengukur tebal gitu kan ekogenitas supaya keluar angka bukan hanya unhipo seberapa seberapa derajat warna abu-abunya itu dalam angka gitu ya oke dari dasar-dasar sudah selesai kita sudah masuk ke hewannya ya ini adalah ultrasonografi pada ayam ya ayam kampung ayam kampung ini dokter Dini ya dokter Dini itu gelombong berapa kemarin sudah PSDH ini skripsinya ini setiap hari mengangkat atau meminjam ayam dari warga ya warga yang di lingkar kampus untuk dibawa ke rumah sakit dan di USG tiap hari bawah satu ekor sore gitu ya besok lagi bawah satu ekor lagi dan seterusnya nah ini jadi kalau ayam itu sedang masa reproduksi ya masa reproduksi itu kan masa bertelur atau ya biasanya bulunya melting atau apa ini rontok ya rontok sehingga pada saat di USG itu gampang gak usah nyabutin bulu ya tinggal dikasih gel ditempel kemudian posisi transdusernya itu ada di pangkal apa ini paha ya pangkal paha aranya dursokranial karena posisi organ reproduksi atau ovarium ya ovarium itu ada di sini ya dekat dengan tulang punggung jadi dari paha ke dursokranial nanti akan terlihat follicle-vollicle yang ada di ovarium bisa kan bisa kiri nah ini bedanya antara yang kiri kalau yang sebelah kiri itu tampilannya lebih apa sedikit noise karena kita tahu kalau diunggas atau burung itu kan ada banyak kantong udara ya nah itu akan menjadikan noise jika terkena apa dalam pencitraan nah ini yang A ini adalah dari sebelah kiri itu lebih jelas terlihat bagian-bagian dari ini ada satu follicle nampaknya bulat kalau besar sekali kemudian kalau dengan ayam yang sama kita citrakan dari sebelah kiri sebelah kanan yang sebelah kanan itu nampak banyak noise ini follicle yang sama tetapi citranya berbeda ini ada noise sebelah kanan ada kantong udara sehingga dia menjadi lebih hiper hiper dan banyak noise kemudian kemudian yang kemudian yang kemudian yang kemudian yang kemudian ini adalah ovarium ovarium yang A ini adalah ovarium pada ayam yang sudah dewasa ada bulat kalau yang B ini ayam yang masih belum masa bertelur sehingga tidak terlihat bagian dari follicle follicle kalau sudah aktif kita bisa lihat follicle dalam penelitian ini memang tidak beberapa paper itu langsung disebutkan ada dua PHF dan POF atau PHF itu pre hiresical follicle yaitu follicle-follicle yang akan memasuki masa-masa perbesaran yang bervariasi kemudian yang dua adalah pre-ovulatory follicle pre-ovulatory follicle itu sampai dengan 30-40 mm dalam paper ini yang kita tulis dengan dokter Dini itu kita bagi sekarang dari 8 ke 40 kan banyak sekali kita coba menjadi tiga bagian misalkan 8-20 20-30 30-40 ini kita bagi kemudian kita hitung ada berapa banyak nah ini kemudian ini tampil tampak bagus sekali ini kita coba citrakan dengan color doppler jadi untuk melihat vaskularisasi jadi arterio apa ovarika jadi pada ayam-ayam yang aktif sedang masa produksi telur itu pembuluh darahnya arterio ovarikanya nampak jelas ya sangat aktif ini follicle-nya ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ada 5 kemudian yang yang DEF ini juga sama ini ada 1, 2 yang dominan ada beberapa yang kecil-kecil yang ada 1, 2, 3, 4 yang PHF-nya POF-nya ada 2 ini POF-nya ada itu 2, 3, 4, 5 caranya gampang tinggal ditempel begitu saja nah ini ini dari jurnal contoh ini misalkan kira-kira kalau ada gangguan yang ada produksi atau tampilan pada ovariumnya ada cancer begitu ya nampak follicle harusnya kuning ini ya kalau biasa makan bubur ayam begitu kan suka dijadiin sate sate telur-telur ini dari ovarium nah ini adalah yang kecil-kecil ini yang putih sama yang kuning kecil ini adalah PHF kalau POF itu yang besar-besarnya sudah mulai masuk sudah menjadi orange gitu ya dan kalau ada masa di di apa ovariumnya begitu itu aktivitas dari folliculogenesnya kan terganggu nah ini nampak ini dari paper kanker ovari pada ayam nah ternyata dari paper itu dinyatakan bahwa ayam-ayam yang diamati di nekropsi itu tingkat insidensi dari kanker ovarium itu terjadi pada usia di atas 2 setengah tahun ke atas ini meningkat ya 3 tahun lah ya untuk meningkat dari 3% dari 20 itu kan lumayan ya sekitar 65% itu usianya 3 tahun ke atas kemudian nah sudah selesai di ayam kita lanjutkan di kucing kemarin sudah bicara revolusi kucing dengan dokter dengan prof niwayan kan nah sekarang kita USG-nya nah ini papernya dari dokter Amira dokter Amira itu angkatan 50 ya skripsinya disini tentang kita coba padukan ya modality dari ultrasonografi dan fitologi vagina karena beberapa kucing begitu ya di swab vagina itu nampak ada aktivitas tapi di USG enggak ada uterusnya dan sudah dan sudah ada riwayat di OH ini menjadi something yang harus kita kembangkan diagnostiknya maksudnya berarti disini kita rekomendasikan bahwa sitologi vagina itu harus dikomendasikan dengan ultrasonografi ya ini kucingnya menangkap dari lingkar kampus ya sama beberapa ada yang pinjam dari teman-teman yang punya kucing dipinjam dulu untuk di USG jadi kucingnya kita USG khusus untuk bagian vagina ya itu ada daerah sini ya ini kita bagi menjadi tiga bagian ini maksudnya adalah secara kuantitatif kita mengukur diameter dari vagina jadi antara ini dekat ini ya dekat vulva kemudian middle ini belakang dari tulang pubis dan kalau posterior ini dekat dengan bagian cervix nah ada cervix dan badan oterus kemudian sembari di ultrasonografi kucing juga dilakukan vaginocytology nah ini ada didapatkan ada sepuluh ekor kucing ya dari kucing itu kita pilihin yang nampak secara apa secara fisik mana yang masih intek dan mana yang sudah di OH ya yang intek itu masih utuh ya ada yang masih liar ada yang punya teman-teman dokter Amira begitu kan dipinjam nah ada operari waj yang sudah beberapa kali beranak dan ada yang belum pernah beranak ya khususnya yang pet ini yang dipelihara ketauan ini belum pernah beranak ya kalau yang stress sudah beberapa kali beranak kemudian untuk yang sped ini ada yang domestik ada yang versian ada yang liar ada yang pembebar pemilik ya kemudian ini adalah hasil USG-nya ya USG-nya cara USG-nya bagaimana kalau di kucing kan harus kita minta izin sama yang punyanya ya bahwa kita harus mencukur rambutnya agar daerah kontak antara transducer dengan kulit itu tidak terhalang oleh rambut maupun ada udara karena itu akan menjadi noise pada pencitraan ya ini adalah ultrasonografi dari vagina pada kucing yang intek yang A ini ya ini gambar aslinya yang karena ini adalah dikasih apa ilustrasi dengan garis kuning ya nampak ya lumannya begitu kemudian yang B ini adalah ini ada vagina kemudian ada cervixnya ini adalah korpus uteri ya nampak ada lumen cervixnya kemudian yang C ini adalah vagina dari kucing yang sudah di OH atau di spade ya ini terjadi bentuk dan ukuran yang berbeda jika dibanding dengan yang masih intek ini nampak berlipat ya berkelok gitu ya kemudian diameter lumannya juga lebih besar jika dibanding dengan yang masih intek kemudian ini diukur nih ya berapa diameter dari vagina antara yang sudah kalau rata-rata dari intek itu sekitar 2,5 ya bagian anterior 4 bagian apa middle dan yang posterior 3,8 kemudian untuk yang sudah di spade ini hanya bisa kita ukur hanya bagian anterior dan middle kalau antara lihat nih ya 3,4 dia lebih lebar lumayan jika dibanding dengan yang spade begitu juga untuk yang middle nah kenapa yang posterior tidak ada karena pada saat di OH itu kan kadang memangkasnya memang OH-nya itu ada yang pas di cervix ada yang ke vaginanya ada yang di korpusnya jadi ini menjadi kesulitan tersendiru untuk mencari bagian itu sehingga kita tidak menganalisa ke daerah sana dan tidak ditemukan ini kalau di cervix kita hanya bisa menemukan dua bagian ini saja kemudian pada cervix ini kita ukur diameternya itu 3,6 ini hitungannya milimeter kecil ini rata-rata karena ada yang nulipara dan multipara kalau nulipara biasanya diameternya kecil kalau yang multipara biasanya sudah lebih besar diameter dari cervixnya ini 5 mili sampai 6 mili kalau yang masih nuli sekitar 2 masih kecil 3 mili 2,9 plus minus 2,08 3 milimeter nah kita lebih ke dalam lagi ini adalah uterus uterus dari kucing betina bedanya apa ini A dan B kalau A itu adalah kucing yang masih nulipara belum pernah beranak kalau yang kucingnya multipara atau sudah pernah primipara misalkan baru sekali beranak biasanya di lumen uterusnya itu nampak ada white line di lumen yang putih nampak kalau ini masih tidak terlihat white line kenapa ini terjadi berarti ada aktivitas dari uterusnya yang terjadi perubahan jaringan walaupun sudah mengalami masa purpurium tetapi karena sudah pernah didiami oleh fetus sehingga di sini nampak ada space di sana bagaimana cara membedakan antara aorta abdominalis dengan uterus uterus jadi pada set USG ini harus bisa membedakan ini sama-sama di dorsal di dorsal di sini kalau kucingnya di telentang posi telentang itu kan berarti ke arah dorsal cara membedakannya bagaimana kalau aorta abdominalis itu ada denyutan ada denyut denyut seirama dengan jantung tapi kalau uterus tidak dia diam saja dan memanjang sama-sama memanjang tapi dia diam kalau yang B ini suka dikelirukan dengan intestin atau usus karena ada bagian-bagiannya serosa mucosa mucosa ini hampir mirip apa bedanya dengan intestin karena dari intestin banyak intestin itu ada apa Sri Sri kalau intestin ada apa di intestin ada kalau intestin ada apa intestin kalau tadi kan kalau yang nulipara dengan yang apa aorta abdominalis kan kalau aorta kan ada denyutannya kalau sekarang intestin gimana ya ada makanan nya sisa-sisam makanan sisa-sisam makanan part dede ada apa dede karistal tetipu peristaltic kalau peristaltic kalau beristaltic bergerak berjalan kalau terus tidak ya flat saja itu adalah tanda khusus special sign otonomonis otonomonis bukan otonomonis tanda khusus dari jaringan organ ini nah ini kemudian kita ukur nih ya diameternya gitu ya diameternya itu kalau korpus kornoa sekitar 6 ada yang nulipara itu kecil ya kalau yang multipara itu lebih besar kornoanya juga sama ya kalau sudah multipara dan nulipara itu beda nampak diameternya berbeda nah kita ke depan lagi nih ke belakang ginjal ya ini adalah ovarium nah di ovarium yang kiri ini gambar sonogramnya yang sekarang dikasihkan ilustrasi supaya kampang membayangkannya ada korpus luteum gitu ya ada follicle gitu ya nampak kalau follicle hitam-hitam gitu ya ini follicle follicle gitu ya ada korpus ini ada interruptset ini korpus rubrum ini albikan gitu ya sudang putih dia lebih keras lagi dari korpus luteum dia nampak lebih hiper ekoik ya kemudian kita lihat sitologi vagina kemarin sudah dibahas panjang lebar lebar terkait tipe-tipe selnya ya ada intermediate ada parabasal gitu ya ada kornifikasi ya atau apa istilahnya kalau kornifikasi apa Riz sudah terkornifikasi sel tanduk ya sel tanduk ada yang berinti ada yang tidak berinti gitu ya kalau terjadi peradangan bisa banyak ditemukan nitrofil gitu ya ditemukan banyak nitrofil kalau ada peradangan nah ini ini adalah apa dihitung nih sel-selnya ya parabasal intermediate superficial kemudian yang ada nitrofilnya gitu ya ini ada bervariasi kan ya kalau sudah superficial kan sudah kalau mendominasikan harusnya dia apa kalau mendominasi apa superficial tandanya kucing sedang apa pasanya lupa kuliah kemarin kemarin estrus ya oke dari tadi apa sel penghitungan tadi kemudian kita urutkan kelompokan berdasarkan persentase selnya ya dari parabasal intermediate superficial gitu kan kemudian kita masukkan lagi ada di fase mana kucing-kucing tadi ya ternyata walaupun sudah di spade ini kan ya spade dimasuk med estrus ini ada yang tidak bisa ter terklasifikasikan karena posisinya tidak jelas posisinya antara yang med estrus apakah pro estrus begitu ya kalau yang intek ini ada pro estrusnya dan an estrus di estrusnya ini ada yang sangat mendominasi intermediatenya walaupun dia sudah di spade kemudian kita selain dilihat dari persentase sel-sel eksfoliat dari vagina kita juga ukur ini diameter dari vagina yang tadi itu pada fungsi med estrus yang non-spesifik tadi data ulas vagina dan pro estrus dan an estrus nampak ada perbedaan variasi daripada ukuran kemudian kita lihat juga pada kalau sudah masuk ke uterus berarti semuanya yang intek semua ya yang intek ini posisinya ada pada med estrus pro estrus dan non-spesifik ada satu kemudian aktivitas dari ovarium kita lihat jumlah follicle-nya corpus lutium kita hitung ini ada varian ini mengelompokkan yang selanjutnya berdasarkan dari sitologi vagina jadi sitologi vagina itu bisa melihat variasi dari sel-sel vagina tetapi ada apa istilahnya terjadi ada yang masih menunjukkan gejala estrus tapi dia sudah di oha padahal itu apa istilahnya tau yulise sudah di oha nih tapi masih menunjukkan gejala estrus ada apa ayo jenatan apa istilahnya silent heat ayo silent heat silent heat bukan apa dan tau gak dan lupa lupa ovary remnant syndrome yes ya ovarian remnant syndrome ORS ya jadi itu ORS ini sering terjadi pada kucing-kucing walaupun sudah di oha tapi dia masih menunjukkan gejala estrus biasanya terjadi ada sebagian kecil dari jaringan ovarium yang masih tertinggal pada saat oha dan nanti kalau ada buka praktek gitu ya biasanya ada keluhan dok ini saya sudah oha ini kenapa masih peker aja heat terus nah itu ya karena nanti cek aja di situl vagina kemudian di ultrasonografi ya kalau sudah di oha biasanya ada bekas jahitan ya tergantung ya waktu oha apakah di laporatomi flank atau laporatomi ventral abdominal biasanya ada bekasnya oke kita lihat sekarang di kucing jantan ya kucing jantan ini kita coba mengultrasonografi organ reproduksi kucing jantan ya di kucing jantan ini ada ini beberapa teman-temannya ada di lab waktu itu ya kita coba nih tangkepin kucing di kampus itu jantan-jantan kita USG nah ini ceritanya menggunakan USG yang berbeda USG yang ada apa stasioner ya stasioner dengan USG yang biasa dipakai untuk iwan besar yang ke lapangan yang portable kecil itu ya sama-sama model practice kita coba gunakan untuk mencitrakan jaringan yang kecil jaringan yang kecil apa nih kira-kira contohnya yang paling gampang adalah organ reproduksi kucing jantan yang kecil itu ya testikelnya aja gak nyampe satu senti yang kecil itu coba kita lihat dari sini nah ini metodenya tinggal ditempelkan tentunya sebelum ditempelkan terdusernya kita harus membasahi jaringan ini ya apa skrotum gitu ya dibasahin dengan gel ultrasonografi ini bisa dicukur bisa dicukur kalau kucing-kucing yang masih masa-masa awal pubertas gitu ya biasanya masih banyak rambutnya nih yang di skrotum itu kalau sudah kucing-kucing sudah dewasa sudah mendekatin tua gitu sudah botak testikelnya skrotumnya metodenya tinggal ditempelkan dengan berbagai arah apakah bisa traversal atau longitudinal ataupun oblique nah ini di sini ceritanya bahwa pada daerah scanning ultrasonografi itu ada beberapa zona yaitu zona personal focal zone dan front hover nah ini ya nah pada transducer dengan frekuensi yang tinggi itu kita bisa menggeser focal zone itu mendekati transducer sehingga personal zone itu menjadi semakin sedikit kita bisa geser tetapi pada transducer yang apa untuk yang frekuensinya rendah itu kita mepetkan focal zone cover itu tetap tidak bisa apalagi kalau yang apa yang ultrasonografi konsolenya yang portable dan yang apa yang frekuensi rendah itu beberapa dibuat sistemnya fix kita tidak bisa menggeser focal zone sehingga kita bagaimana cara kita mengakalinya nah ini ada istilahnya direct indirect kita coba kita istilahkan kalau direct berarti kita targetnya ini contohnya kita mau mencitrakan apa namanya ini ada probiotium dan ada testicle kalau direct berarti langsung kita targetnya adalah mencitrakan yang ada di focal zone ini testicle atau kita coba kalau gini kalau yang prepotium ini kita tampilkan langsung di dekat dengan traducer biasanya tidak kelihatan yang kelihatan hanya daerah yang di vokal sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa mencitrakan prepotium maupun apa namanya glenpenis begitu kan ya atau jarang-jarang kecil itu kita tukar saja posisinya menempelkan traducernya kita gunakan testicle ini sebagai bantalan sehingga aerial target pencitraannya ada di focal zone dibalik posisi transusernya ini setelah indirect beberapa teman-teman praktisi saat ini bisa menggunakan kantong plastik yang diisi dengan air sebagai bantalan atau bisa juga glove diisi dengan air atau gel sebagai bantalan dan metode ini sering sekali digunakan khususnya untuk jaringan-jaringan atau organ yang kecil yang superficial karena menjikapi beberapa transusernya itu ada yang fix tidak bisa menggeser focal zone atau ada yang sudah digeser tapi tetap tidak bisa mepet maksudnya fresnel zone masih ada sehingga daerah di fresnel ini menjadi tidak jelas tidak bisa membaca apa yang di sana ini adalah citra dari testicle ini tadi indirect kita gunakan testicle sebagai bantalan karena targetnya adalah di reposium glenpenis ini ada ospenis kita gunakan testicle sebagai bantalan sehingga dari yang tipis sekali ini cuma 2 mm kecil sekali bisa kita lihat sebelah kiri ada transusernya 10 MHz kemudian yang kanan ini kita gunakan yang transusernya yang biasa kita pakai buat sapi yang di lapangan yang sudah fix kita tidak bisa ganti-ganti frekuensinya sama-sama linier ini tampilannya masih bisa terlihat tapi detailnya sulit ya khususnya untuk jaringan yang kecil masalah ini ureter ini detail kelihatan kalau ada 10 MHz yang konsolnya yang di lab kemudian yang di lapangan masih kelihatan cuman masih ada tena kutip tergantung kecilian dari pemeriksa dan kalau blur seperti ini suka terlewat gitu ya kemudian untuk apa kbd miss kita juga ultrasound kita citrakan ya nampak seperti kumpulan bipak-bipak kecil ya mirip me begitu istilahnya di sana nampak berbeda siap dengan transusernya yang frekuensinya rendah ya karena memang beda terkait penggunaan transusernya untuk transusernya yang frekuensinya rendah kan untuk organ-organ yang besar biasanya besar seperti sapi korbau itu kan menggunakan transusernya yang frekuensinya rendah tapi kalau terkait kecil kita transusernya biasanya di atas 10 MHz supaya lebih jelas ada yang 12 ada yang 15 atau 18 sekarang berbeda ini coba kita kita citrakan di sini kemudian ini kita lihat ini ya ini adalah scrotum kulit dari scrotum ada lapisan-lapisan ada tunica vaginalis bisa kita lihat bagian-bagiannya ada fasia spermatik eksternal fasia spermatik interna ini nampak layar-layarnya jelas kalau K itu sudah kulit kulit ada tunica dardos gitu kan layarnya kelihatan jelas kalau kita menggunakan yang 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 apa yang frekuensinya rendah itu mirip ya kalau gini mirip awan tapi kirologi gitu ya jadi memang begitu sifatnya dan sekarang apa pegahats yang mirip dengan potongan histology itu ada yang 28 megahertz itu digunakan di lab untuk pencitraan citranya mirip dengan potongan histology tapi di apa di Indonesia untuk aplikasi klinis dan belum masuk tapi beberapa paper sudah untuk mencitrakan jaringan secara non-invasif ya itu frekuensinya 28 megahertz ada oke selesai di kuncing jantan kita sekarang di landak ini di landak ini ceritanya begini kalau ada nanti bekerja di entah itu di lemah konservasi gitu ya atau di lab yang menyimpan organ-organ jaringan purba begitu ya ada jurasi kepak gitu kan udah disimpan di formalin begitu untuk mempelajari organ itu kan konvensional kan kita harus memotong nah saat kita memotong itu kan merusak ya sekali dipotong kan gak bisa dikembalikan kembali gak usah ditempel di lem gak mungkin ya sehingga pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan ultrasonografi ya kita guna ultrasonografi karena jaringan lunak ya kecuali kalau disana misalkan mumifir on itu biasanya menggunakan city scan karena sudah keras jaringannya ya sudah keras kan kering itu menggunakan city scan atau apa menggunakan radiografi atau menggunakan MRI begitu ya tapi kalau jaringan yang masih disimpan di cairan atau di alkohol atau di formalin kita bisa pendekatan dengan ultrasonografi ini contoh kita coba citrakan organ diperlukan dari landak jawa ya ini kan sudah appendix ya itu ada di lab histology lab anatomy ya disimpan di formalin kita coba citrakan sebelum jaringannya di belah untuk tujuan tulisan paper ini sengaja kita potong untuk membandingkan antara yang gambar USG dan gambar foto aslinya nah ini tau landak ya ini ya landak ini ini adalah jaringan yang betina ya yang betinanya caranya bagaimana kita rendam di air ya kita keluarkan dari botol penyimpan di alkohol waktu itu kita keluarkan kita masukkan di basko yang isinya adalah air ya kemudian kita rendam di sana dan tanah dustrinya kita keluarkan sedikit ya di dalam air supaya kita bisa mencitrakan ini ya ini adalah uterusnya ya uterusnya gitu kita citrakan dengan potongan sudut pandang kemanjang dan melintang nah ini ini kita lihat dari ovarium ya yang khas dari ultrasonografi jaringan sudah mati sudah awetan itu dia tampil lebih hiperechoic dia lebih putih ya kenapa lebih putih karena pada jaringan itu kan sudah tidak ada vaskularisasi lagi mikro vaskularisasi sudah berhenti ya sehingga citranya menjadi lebih hiperechoic ya ini nampak follicle 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 gitu ya ada yang atresia gitu setelah dipotong ini tampilan OSG nya dari sana ada kalau di lana itu ada bursa ovariga ada layer lapisan yang membungkus nah ini kemudian apa CDE ini adalah ovidaknya ya ovidak kita bisa citrakan kalau kita potong histology itu kan nampak ya perbedaan posisi memotong itu apakah di infodibulum ampula begitu kan ya itu kan memiliki ukuran luman yang berbeda dan struktur histology sel-sel juga berbeda ini yang sekilas kita bisa tampak ya ada tiga bagian ya jadi CDE ini adalah bagian dari apa ovidak nampak ada luman yang lebih besar luman yang lebih kecil dan lebih hiperekoik gitu ya kemudian ini daerah cornua ya cornua ya tadi yang seperti di kucing tadi ya yang sudah multipara itu terjadi ada nampak seperti line white line ya white line ini juga nampak kemudian jaringan daripada dinding uterus ya ini nampak ya lebih ada yang hip apa hipo ada yang hip bagian serosanya kemudian ini cervix nah cervix di landa itu berbeda ya dengan di kucing maupun di anjing ataupun di mamalia yang apa ruminansia itu beda kalau disini ada ring-ringnya kalau disini mirip katup ya mirip katup ini katup ini kan katup nampak ya katup gitu seperti daun ini katupnya ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 yang membentuk seperti apa ngumpul gitu ya katup ini ngumpul gitu sehingga ini khas daripada landak ini ya katup nah ini adalah sebenarnya jadi lumayannya itu kan jadi lebar kalau katupnya buka bareng jadi lebar ya kemudian ini vaginanya ya ini vaginanya ini kenapa nampak tampak apa hitam karena ini kan pada saat diawetkan dia sudah terfiksir ya kemudian disini keisi oleh alkohol atau air pada saat direndam sehingga nampak dia nampak hipo apa jadi unechoic dan jaringan dindingnya menjadi hipoechoic ya nampak dan ini adalah mons ya ada pantalan dari divulfannya ada glitorisnya begitu ya nampak lumannya ya lumen vaginanya nampak kemudian ada lumen ureter ya disini adalah uretera ya uretera kalau ureter itu kan dari ginjal kalau ini uretera ada juga nampak ini tapi sini tidak bisa tercitrakan dengan baik ya karena semuanya habis di surface dari mons gitu kemudian kita ukur ya kita bandingin antara gambar dari USG dengan gambar dari fotograf untuk membuktikan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan begitu ya karena p-value-nya semuanya lebih besar dari 0,05 sama saja artinya 11-12 begitu ya bahwa pendekatan ultrasonografi ini masih bisa secara saintifik bisa digunakan dan bisa dipertanggungjawabkan karena dengan ukuran asli dari foto dan dari sonogram itu tidak berbeda oke kita selesai dilanda kita lanjutkan di ular piton ini kalau pada saat skripsi itu dokter Nurul waktu itu ya sangat dan dokter Amira tapi belum di-publish dan paper preparation untuk di-publish sehingga saya tidak tampilkan di sini tapi saya ambil dari paper punya orang lain ini bol piton ya bol piton saja satu spesies kalau yang dulu dokter dulu ada tiga bol piton retik sama ada tiga ya batik tiga batik tiga sanca kita bandingkan yang jantan ini untuk di sini saya presentasikan untuk yang bol piton yang betina ini punya pirtosi ya dan kawan-kawan istilah mirip lah ya bahwa pada reptil itu kan panjang ya memanjang sehingga organ-organ di dalam juga memanjang seperti contoh ini hati juga memanjang gitu ya kemudian ini ya paru-paru juga memanjang tapi jantung tidak ya harus ingat jantung tidak memanjang dia tetap bentuknya adalah segitiga di sana kemudian testikel maupun ovari itu juga akan memanjang testikel juga panjang ovarum juga memanjang begitu ya itu khas pada reptil reptil untuk yang ular ya yang ular kurang-kurang nanti beda lagi oke ini contoh ya contoh pencintaran pada long axis yang ada artefak hitam-hitam ini adalah karena disitu ada koste ya koste ini adalah follicle-vollicle yang ada di ovari ya memanjang nah kemudian seiring dengan masa reproduksi ya itu terjadi perubahan ukuran dan pada bagian tengah dari follicle seperti di ayam tadi ya ada bagian yang lebih hipoekoik dibandingkan tepin-tpin anekoik kemudian hipoekoik ini bisa kita ukur ya diameternya ya panjang dan lebar ambil rata-rata bisa ukur dari dalamnya bagian masa yang lebih hipoekoik ini atau dari yang diameter totalnya ya panjang lebar begitu kita bisa ukur nah ini menariknya nih ya terjadi perubahan ekogenitas ya tadi kan daerah yang apa anekoik sekarang sudah mulai nampak lebih hipoekoik dan mendekati hipoekoik ya ini terjadi perubahan kenapa ini sudah sudah mendekatin masa-masa berkawin nah ini sudah nampak bagian dalam sudah tidak terlihat ya sudah tidak terlihat karena sudah hipo ya artinya selaputnya sudah matang ini sudah advanced stage of development jadi perkembangan sudah lanjut dari telur yang ada di dalam selom apa ular ya nah ini nampak kalau dilihat apa terjadi kalsifikasi daripada telur yang di dalam ya tapi kalsifikasi pada telur ular itu kan beda sama ayam ya kalau ayam kan benar-benar keras banget kalau yang di ular itu lebih elastik itu ya nah nampak ya hiper semuanya kita tidak bisa lihat di dalamnya ini ya ini sudah keras bagian luarnya kalau sudah ada embryo nanti kita bisa lihat embryo yang berkembang nah ini jantungnya begitu ya ini sudah berkembang embryonya kita bisa cek begitu ya jantung daripada ulernya ya embryo itu kita bisa cek dan kalau karena dia mendominasi ada bagian yang berkembang di dalam kita bisa lihat perbedaan dari struktur dari isi telurnya nah ini dilihat pada beberapa jam ya sebelum dan setelah deposisi ya ini masih ada kemudian plus kita lepas satu hari setelah ovulasi kemudian satu bulan setelah deposisi setelah bertelur nampak bagian stroma dari ovarium ya ini mulai ada aktivitas kembali begitu ya kecil-kecil bakal daripada follicle nya nah ini kemudian punya siapa namanya beritosi kemudian diukur nih ya pertambahan ukuran dari follicle ya dari bertelur sampai dengan CP itu cooling period ya cooling period berarti masa nifas ya itu sekitar 0,02 mm per hari tapi kalau sudah dari cooling period ke masa berkawin itu 0,1 nih mm per hari bertambahan dari follicle nya ya ada perbedaan antara siklus per satu dan kedua ya untuk yang masa setelah setelah bertelur cooling period agak panjang untuk yang siklus yang kedua tetapi dari cooling period ke perkawinan untuk yang siklus yang kedua itu lebih pendek lebih apa lebih lambat apa namanya proses pertambahan ukurannya ini kemudian berdasarkan hari dari bertelur sampai dengan cooling itu sekitar 5 bulan ya eh 150 dibagi 30 hari berarti 5 bulan ya benar kemudian dari cooling period hingga perkawin itu sekitar 2 bulan kemudian dari perkawin hingga bertelur juga sama ya sekitar 5 bulan ya jadi total satu tahun kan hanya ada satu satu dari masa perkawin sekali masa bertelur sekali jadi begitu nah ini adalah kira-kira gambarannya kalau ini ini adalah cooling period kan 25 derajat kemudian mulai dekat-dekat masa transisi ini ya folicologenesis kemudian berkawin terjadi embriogenesis ini kan sekitar sampai dengan bertelur ya sekitar berapa 2 minggu ya cepat sekali tapi folicologenesis sekitar 5 bulan kemudian saya tambahkan ini terkait dengan mencitrakan ovarium ya pada ikan setelah ultrasonografi ini punya apa ruby hole dan roman kita apa mencitrakan pada ikan nah ini ya jadi posisinya ovarium juga memanjang kalau suka makan ikan begitu kan kalau ada yang bertelur itu adalah follicle vocal yang di ovarium bisa di sebelah kiri bisa di sebelah kanan ada 2 lobus lobus ovarikanan lobus ovarikiri pendekatan ultrasonografi dari ventral dari ventral dari ikannya ini kita scanning set gitu ya kemudian ini gambaran kalau di belah gitu ya ini ada intestinnya gitu ya disini adalah ada ovariumnya telurnya ya intestinnya ya ini kan ovarium ovarium ya ini dicitrakan dari samping samping dicitrakan misalnya nampak kanan dan kirinya kalau yang ini adalah yang jantan yang jantan yang ite juga jantan nampak adalah testikelnya testikel kiri testikel kanan gitu ya kalau ovarium khas ada 2 tampilannya lebih jelas daripada testikel nah ini pada catfish segala sama ya ini ini adalah ovariumnya yang ada follicle nya banyak begitu ya kenapa seperti gelombang ini kalau dipotong begitu ini telurnya follicle nya caranya terus-terus tempel saja tempel saja dari samping begitu ya kemudian diarahkan dari lateral-lateral juga bisa atau ventral juga bisa ini contoh yang di industri sudah masuk ke pabrik hilang di scan ada telurnya yang tidak diseksin dipilah ini saya sampaikan seperti di awal bahwa ada tambahan lagi di bidang reproduksi terkait pencitraan ultrasonografi pada kelenjar mamari ini yang kita citrakan ini dengan dokter Hamada pada saat itu di Balitnak Jawi jadi disana kita mencitrakan buffalo yang murah dan swam swam dan murah buffalo tapi ini masih dalam kalf tujuannya waktu itu adalah kita memprediksi bagaimana potensi dari bakal kelenjar mamari yang ada di murah dan di swam rawa dan murah kerbau rawa dan kerbau murah apa yang kita amati adalah jaringan parenkim dan bantaran lemak pada ambing itu kita ukur kita lihat jumlahnya yang kita ukur ini di kanan jepit kita citrakan langsung saja karena disitu ada empat lobus kan kanan depan kiri depan kanan belakang kiri belakang kita ultrasonografi kita lihat antara parenkim dan lemaknya ini kita ini adalah C ini adalah kulit SC sebutan ini adalah jaring lemaknya kemarin parenkimnya parenkimnya kita hitung satu begitu kita bisa gunakan untuk memprediksi dari potensi si kedua kerbau ini oke dari saya cukup mohon maaf atas kekurangan bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan jika ada yang mau ditanyakan tetapi bukan pertanyaan dari soal penugasan ya belum dibuka naik jam 3 10 menit lagi silahkan siapa oh ya do izin bertanya terkait kasus yang digunakan untuk presentasi nanti apakah ditentukan sendiri apa dari dokter ulu bagian dari setiap orangnya ya mau saya tentukan atau mau dibagi sama Dina sama dokter aja eh enak aja silahkan Dina yang mengocok ininya bagian teman-temannya jadi ini ada 17 orang berarti ada 17 judul ya silahkan nanti dipilih dan disiapkan gitu mengundi silahkan diundi nanti baik oke ada lagi Dita ada izin bertanya dok ya Dil terkait dengan frekuensi USG yang digunakan frekuensi USG yang digunakan untuk hewan mamalia kecil dan besar dan juga untuk hewan reptil dan juga satu akwatik seperti ikan itu frekuensi yang digunakan seperti apa ya dok terima kasih oke jadi kembali ke dasar ya dasar-dasar pencitraan kalau kita pasien kita hewannya kecil-kecil semuanya bukan hewan kesayangan aja ya misalkan ikan kan kecil tapi kan ikan juga ada yang besar dugong besar ya paus juga besar ya jadi kita lihat pasien yang biasa kita tangani dominansinya ukurannya berapa sehingga disitu kita kita tentukan nih saya kalau pengadaan atau belanja ultrasonografi alatnya idealnya saya harus pakai rentang berapa syukur-syukur kalau dari penjualnya diberikan komplit dua ya kadang-kadang hanya diberikan satu transducer kalau dikasih dua ya kita tinggal bikin satu untuk yang frekuensi tinggi satu frekuensi yang rendah jadi kita bisa menggunakan hewan besar dan hewan yang ukurannya kecil tapi kalau apa diberikan satu transducer kita ambil tengah-tengah bisa misalkan tengah-tengah itu kan berarti paling rendah itu dua setengah sampai tiga setengah megahertz saat ini ya kemudian ada yang 18 15 18 mungkin kita bisa pakai 7 atau 10 megahertz kan tengah-tengahnya bisa dipakai flip-flop antara hewan yang ukuran kecil sama hewan ukuran besar tapi kalau mau yang beneran optimal banget nah itu tadi punya dua transducer kalau gak dikasih atau harganya wah mudalnya gak cukup nih gak nutup ya sudah ambil tengah-tengah aja gitu ya gitu Dil oke yang lain baik dok terima kasih Tasik ada pertanyaan Tasik iya dokter mungkin tadi pada pencitraan WSG ovarium pada pada ayam itu kenapa ya yang kiri itu lebih jelas terlihat daripada yang kanan kenapa ada yang bisa jawab bagus saya jawab daerah ayam disana kan nganju karena organ reproduksi yang berkembang di sebelah kiri oke ada tambahan lagi Garut ada tambahan lagi selain organnya yang berkembang yang kiri ada lagi mau lagi ke belakang Heis Wahyuni gak ada Jo Sar ada tambahan lagi Sar saya tadi juga mikir yang gitu Jo apa Jo edisi apa tidak ada tidak ada apa tadi saya sudah menceritakan tadi Yasmin mana Min apa gimana Yasmin gak kedengeran apa yang kanan berkembang atau enggak ada atau enggak sih yang kanan ada tapi tidak 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 berkembang ada ya ada ada enggak rudimenter dok rudimenter maya selain rudimenter kenapa yang sebelah kalau kita usg-nya dari apa pangkal pahas sebelah kiri lebih cernih daripada pangkal pahas sebelah kanan Ayo Semenep Halo jauh-jauh nih sinyalnya dari Semenep ke sini kan jauh nih kebogor Ayanab Halo Gin gimana Gin kalau dari yang saya dengar tadi dari penjelasan berperulung itu yang di kanan ada kantong udaranya jadi menciptakan noise itu dok jadinya tidak kurang jelas gitu kalau dicitrakan dengan USG ya karena tidak berkembang yang sebelah kanan sehingga mendominasi dari posisinya tadi ya banyak terisi apa kantongnya udara dan apa intestin juga mendominasi oke ada lagi Yulisa ada soalan tidak Wahyuni ada soalan tidak ada dokter tidak ada Heis dari Garut ini pada ngumpetnya dua-duanya Garut sinyal dok tidak ada pertanyaan Heis Heisi enggak ada enggak ada oke tiga menit lagi tugas yang di LMS akan dibuka bagus sudah bisa akses LMS belum sudah dok sudah bisa oke ya ini jam tiga silahkan dibuka ada pertanyaan di situ silahkan dikerjakan kemudian presentasi saya tadi itu ada di kanal YouTube saya juga ada papernya bisa dilihat ya di tracing begitu tinggal dicari ada tinggal di download juga tersedia kita ada pertanyaan cukup dok cukup Riz cukup dok belum ada belum ada Seb ada enggak Seb enggak ada enggak ada dan ada enggak nanti kalau belum bilang belum ada dok nanti kalau bilang belum ada nanti di marah jadi enggak ada enggak ada din ada enggak pertanyaan tentang tugas dok pertanyaan tentang tugas presentasi dok oh presentasi kalau dalam sudah terbuka belum belum dok dua menit lagi itu kan apa soalnya untuk yang presentasi maksudnya din iya dok kenapa kasusnya dok itu kasusnya dari untuk kasusnya kita yang tentuin sendiri dok kan tadi minta tolong Dina untuk membagi teman-temannya tapi bagiannya ya pertama bagiannya adalah ovarium kemudian bagian ovidac bagian uterus bagian cervix bagian vulva vagina bagian yang lagi testicle bagian epididimis bagian apa salurannya itu setelah epididimis apa din pas difference pas difference kemudian kelenjar aksesorius kemudian penis 20 kan eh 10 kan ya 10 berarti ada ada yang dua kan nah yang dua itu yang mana bagian pasus banyak berarti yang dua misalkan di ovari dua testicle dua berapa itu dua belas ya kemudian epididimis dua ovidac ovidac kita kan 14 teman tiga lagi kan uterus dua kita kan aksesoris dua udah 16 17 satu lagi cervix udah pas 17 oke sekarang silahkan waktu yang tersisa untuk mengerjakan tugas jangan lupa diunggah selai jam dan harinya untuk pertemuan sinkronos saya cukupkan terima kasih mohon maaf kekurangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat sejahtera buat semuanya semoga sehat selalu ya terima kasih dokter assalamualaikum terima kasih dokter terima kasih dokter terima kasih dokter udah ada guys soalnya semangat dan kapan wak? 2 hari lagi hari Rabu kalau gak salah oh iya hari Rabu tau oh iya bener ya 7.12 hari ya bener-bener jam 8 malam guys udah kerjain aja sekarang gimana sih tenang gue screenshot kok tadi ininya screenshot ininya nanti gue kirimin ya di screenshot semua selainnya tenang gue beberapa makasih Dandi mantap Dandi oke ditunggu Dan oke nanti sekarang langsung gue kirim oke udah kelar ini direkonding guys jangan gosip bye astaguru bye makasih oke bye 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 Terima kasih.